Pendakwa Al-Habib Yusuf bin Lukman Alkaf alias Habib Yusuf Alkaf ditangkap polisi saat akan mengisi pengajian di Kabupaten Sampang, Madura atas kasus dugaan pelecehan seksual. Penangkapan itu dilakukan karena sebelumnya Habib Yusuf Alkaf telah mangkir dua kali dari panggilan penyidik. Habib Yusuf dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan tindak pelecehan seksual pada anak nyidiknya yang masih di bawah umur. Penangkapan Habib Yusuf dilakukan di Pasar Omben, Kabupaten Sampang, Madura pada Senin 31 Januari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir oleh Tribunews.com, polisi melakukan penangkapan berdasarkan bukti awal terkait dengan kasus ini. Kasatres Krimpores Pembekasan AKP Tomi Prambana menyebut tokoh agama itu melakukan penjabulan pada dua anak nyidiknya. Menurut keterangan para korban, Habib Yusuf telah beberapa kali melakukan perbuatan bejat itu di kediamannya di Desa Panaguan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Korban yang diketahui masih di bawah umur itu dicabuli dua hingga tiga kali. Polisi mengatakan pihaknya sudah memanggil Habib Yusuf sejak November 2021 lalu. Namun, Habib Yusuf selalu mangkir dari panggilan polisi. Setelah polisi melakukan gelar perkara, kemudian menaikkan status menjadi penyidikan. Dari hasil gelar perkara, Habib Yusuf dinyatakan memenuhi unsur pidana, melakukan penjabulan terhadap dua anak di bawah umur. Sementara itu terkait penangkapan pelaku, sejumlah-jumlah Habib Yusuf mendatangi mah Polres Pembekasan. Mereka meminta Habib Yusuf dibebaskan dari dalam ruangan satres krim Polres Pembekasan. Adik kandung Habib Yusuf Al-Kaf, Habib Amin, meminta Polres Pembekasan membuktikan kesalahan kakaknya terkait tuduhan melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Menurut Habib Amin, ada sebagian orang yang ingin menebar kebencian terhadap kakaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!